10 Hal Yang Wajib Kamu Ketahui Sebelum Usia 28 Tahun 1. Pengelolaan Proyek Strategis dan Implementasi Inovasi Di usia 28 tahun fokuskan pada pengelolaan proyek strategis dengan mengidentifikasi dan menerapkan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi atau memberikan nilai tambah terlibat dalam proyek-proyek yang membentuk arah perusahaan atau industri 2. Peningkatan Keterampilan Kepemimpinan Eksekutif Tingkatkan Keterampilan Kepemimpinan Eksekutif Berkembang dalam kemampuan membuat keputusan tingkat tinggi, memimpin strategi organisasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan pertumbuhan 3. Berkontribusi dalam proyek pengembangan produk atau layanan Terlibat dalam proyek pengembangan produk atau layanan Berkontribusi pada identifikasi kebutuhan pasar, penelitian, dan pengembangan solusi yang memenuhi atau melampaui harapan pelanggan 4. Keterlibatan dalam kebijakan industri dan konsultasi Ambil peran dalam pengembangan kebijakan industri atau terlibat dalam konsultasi Gunakan pengetahuan dan pengalaman untuk memberikan masukan kepada pihak berwenang dan mempengaruhi arah perkembangan industri 5. Manajemen Keuangan Pribadi Yang Komprehensif Kelola keuangan pribadi dengan lebih komprehensif Ini termasuk diversifikasi portofolio investasi, evaluasi asuransi, dan perencanaan keuangan jangka panjang Serta pertimbangan untuk membeli properti atau investasi lainnya 6. Pertumbuhan Profesional Melalui Pendidikan Lanjutan Pertimbangkan pendidikan lanjutan untuk pertumbuhan profesional Ini bisa mencakup kursus pendidikan eksekutif, sertifikasi industri, atau bahkan program gelar lanjutan sesuai dengan perkembangan karir dan kebutuhan pribadi 7. Mengembangkan Keterampilan Diplomasi dan Hubungan Antarbudaya Fokus pada pengembangan keterampilan diplomasi dan hubungan antarbudaya Ini dapat membantu dalam berinteraksi dengan mitra bisnis global memimpin tim multikultural dan membentuk aliansi strategis 8. Pengelolaan Resolusi Konflik dan Situasi Krisis Mengasah Keterampilan Pengelolaan Resolusi Konflik dan Situasi Krisis Belajar mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menjelesaikan konflik internal atau situasi krisis dengan cepat dan efektif 9. Keterlibatan Dalam Proyek Kemanusiaan atau Lingkungan Terlibat dalam proyek kemanusiaan atau lingkungan yang mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan Ini dapat mencakup partisipasi dalam kampanye amal, proyek keberlanjutan, atau dukungan kepada komunitas 10. Pertimbangan Peran Dalam Pengembangan Organisasi atau Startup Pertimbangkan Peran Dalam Pengembangan Organisasi atau Startup Jika memungkinkan berkontribusi pada perencanaan dan eksekusi strategi pertumbuhan atau bergabung dengan tim pengembangan startup untuk pengalaman kewirausahaan Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut, individu dapat memasuki usia 28 tahun dengan keterampilan dan pengalaman yang berharga mempersiapkan diri untuk tantangan kepemimpinan dan pengembangan profesional lebih lanjut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!